Dan kalau tadi ada sidang perceraian, kali ini ada sidang lanjutan pembatalan pernikahan yang baru saja digelar tadi siang yang diajukan oleh Ludwig terhadap Jessica Iskandar. Oke, dalam sidang tersebut tidak terlihat baik Ludwig maupun Jessica, lalu bagaimana hasilnya nih? Kita lihat sama-sama. Sidang pembatalan pernikahan Jessica Iskandar sepertinya belum menemukan titik terang. Sampai sidang lanjutan yang telah berlangsung tadi siang, kedua belah pihak masih tetap bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Pihak Ludwig yakin bahwa pernikahan antara Jessica dan Ludwig tidak terjadi, seperti yang ditegaskan oleh kuasa hukum pihak Ludwig berikut ini. Kesimpulannya hanya menekankan lagi fakta-fakta yang kemarin sudah terungkap juga di persidangan, bahwa fakta bahwa tidak ada perkawinan itu sudah diakui sendiri oleh pihak gereja dan oleh pihak dari tergugat dua intervensi sendiri oleh kakaknya Jessica. Jadi hanya melakukan penegasan terhadap fakta-fakta persidangan yang sudah terjalan. Namun hal tersebut bertolak belakang seperti yang diucapkan oleh kuasa hukum Jessica Iskandar. Dalam kesimpulan itu sudah jelas dan tegas dalam fakta-fakta persidangan terungkap dari bukti-bukti saksiasi bahwa tentunya telah terjadi perkawinan, adanya seperti itu, adanya perkawinan, dan kedua mereka memang sudah lewat waktu dalam mengajukan satu gugatan KTU-nya. Karena bagaimanapun juga dari pihak pengugat yaitu Ludwig telah mengetahui dari awal memang telah dibuatnya adanya satu akta perkawinan, dan juga dia juga sudah dari fakta saksi yang ada kemarin juga dia terbukti juga telah menerima, akan tetapi memang didalirkannya dalam gugatan mereka tanggal bulan Juli baru menerima akta, akan tetapi fakta-fakta membuktikan bahwa dari awal-awal tahun 2014 Ludwig sudah mengetahui dan menerima adanya satu akta perkawinan, sehingga untuk itu berkait dengan upaya hukum yang dianjukan di tata usaha negara ini sudah melalui lewat dari apa yang sudah dientukan lewat waktu. Brian Praneda pun menjelaskan bahwa kliennya Jessica hanya menginginkan pengakuan dari Ludwig sebagai ayah dari anak Jessica. Dia hanya simpel saja permintaannya dia, dia hanya tidak minta macam-macam, dia hanya minta ada satu, anaknya adalah ada pengakuan dari Ludwig terhadap anaknya, dan siapa ayahnya itu yang dia minta, sehingga nantinya dia berpikir jangan sampai di kemudian hari anaknya melihat bahwa adanya satu asal-usul yang tidak jelas daripada anaknya sendiri, sehingga untuk itu Jessica berjuang sedemikian rupa agar supaya status daripada anaknya itu sangat jelas. Untuk kelanjutan dari kasus ini, tanggal 25 Maret mendatang akan dilaksanakan sidang putusan mengenai kasus pembatalan pernikahan antara Jessica Eskandar dan Franz Ludwig Willibald. Hmm, ini sidangnya berlalu terarut, ya kan masing-masing punya keyakinan. Segini, kita semua berharap bahwa ada etikat baik dari kedua belapiak, terutama dari Jessica Eskandar atau dari Ludwig secara pribadi, kooperatif mereka terhadap ini semua, maksudnya supaya masalah ini pun selesai. Ya, supaya selesai cepat dan juga adil untuk kedua belapiak, seadil-adilnya ya. Oke.